Kenapa ASI ini penting sekali dan tidak bisa digantikan oleh susu formula? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sweet Mom? Jumpa lagi dengan saya, Bidan Putri. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Sweet Mom terkait ASI eksklusif. Jadi, ASI eksklusif ini adalah pemberian full ASI tanpa makanan pendamping apapun selama 6 bulan. Jadi, komponen yang ada dalam ASI ini baik untuk perkembangan otak. Sedangkan, komponen yang ada di susu formula ini lebih untuk perkembangan otak bayi. Sehingga, lebih baik untuk diberikan ASI, ini mungkin sampai ASI eksklusif. Kemudian, komponen yang ada dalam ASI ini yang paling banyak adalah laktosa. Nah, laktosa ini fungsinya untuk energi dan juga saluran pencernaan bayi. Laktosa ini jumlahnya lebih besar 7% dibandingkan dengan susu formula yang hanya 4,8%. Selain itu, juga ada komponen lemak yang berisi AA dan DHA pada ASI. Selain itu, dilengkapi dengan enzim lipase yang fungsinya untuk mencerna AA dan DHA tadi. Nah, AA dan DHA ini fungsinya baik untuk perkembangan otak. Untuk bayi yang diberikan susu formula, ini dapat AA dan DHA. Tapi, pada susu formula ini tidak dilengkapi dengan enzim lipase. Jadi, tidak bisa mencerna dengan baik AA dan DHA ini. Untuk itu, supaya bayi dapat enzim lipase ini juga, dibutuhkan ASI dari ibu secara dini. Nah, pada kelahiran bayi, waktu awal-awal persalinan, biasanya ibu merasa ASI-nya tidak keluar. ASI-nya yang keluar sedikit atau malah tidak sama sekali. Takutnya nanti kebutuhan nutrisi bayinya akan kurang. Sehingga banyak yang memberikan susu formula di awal-awal. Nah, ini yang perlu diluruskan bahwa ASI yang pertama kali keluar adalah kolostrum. Yang memang fungsinya untuk adi bodi bayi, bukan untuk pemenuhan nutrisi. Jadi, memang jumlahnya tidak banyak seperti ASI-ASI yang biasanya ibu lihat. Nah, selain itu, ukuran lambung bayi ini masih sangat kecil. Jadi, ukurannya masih lambung bayi itu sebesar kelereng ini. Dan bentuknya biasanya agak cemet karena belum terisi ASI. Nah, jadi bayi tidak perlu untuk diberikan ASI yang terlalu banyak. Cukup dengan kolostrum saja, itu bisa mencukupi kebutuhan nutrisi dan antibody bayi. Selain itu, untuk meningkatkan produksi ASI juga, lebih baik disusukan sesering mungkin. Dengan disusukan sesering mungkin ini, fungsi kolostrum ini akan semakin, volumenya semakin bertambah. Untuk beberapa ibu, memang pengeluaran kolostrumnya ini bisa tertunda sampai 3 hari. Bahkan untuk ibu-ibu yang lahirnya secara operasi cesar, pengeluarnya bisa lebih lama lagi. Bisa sampai 5 hari baru keluar. Hal ini karena stres yang dialami ibu sewaktu proses persalinan. Jadi, kalau misalnya proses persalinan karena waktunya lebih lama, pemulihannya lebih lama, kemudian rasa sakit jahitan yang dirasakan, ini membuat hormon oksitosin tidak meningkat yang menyebabkan pengeluaran ASI pun tidak berjalan maksimal. Sehingga, untuk pengeluaran ASI yang lebih maksimal ini dibutuhkan IMD dan juga rawat gabung bersama bayinya. Jadi, setelah kelahiran bayinya, biasanya dilakukan observasi pada ibu dan bayi. Kalau misalnya sudah dilakukan observasi, nanti dilakukan rawat gabung agar ibu bisa merangsang payudaranya agar produksi ASI-nya lebih banyak. Kemudian, bagaimana jika berat badan bayi turun? Nah, karena memang produksi awal ASI ini yang belum banyak, jadi memang hal yang normal bahwa berat badan bayi ini turun. Nah, normalnya memang berat badan bayi ini turun sekitar 5-10% dalam 1-2 minggu. Tapi, penurunan ini tidak boleh terlalu signifikan. Jadi, misal bayi yang lahirnya 3 kg, nah ini boleh turun 10%-nya berarti 300 gram. Nah, turun 300 gram ini tidak boleh langsung 1 hari turun 300 gram. Nah, biasanya bayi-bayi yang terlalu signifikan turunnya ini karena tidak dilakukan rawat gabung dengan ibunya. Jadi, rangsangan terhadap produksi ASI ini juga berkurang. Untuk itu, supaya berat badan bayinya tidak turun terlalu drastis dan naiknya juga optimal, butuh pentingnya rawat gabung supaya ibunya juga bisa merangsang produksi ASI dan bayinya juga bisa menyusu dengan baik. Nah, selain itu, kondisi usus bayi baru lahir ini masih belum sempurna. Jadi, kalau misal bayi baru lahir ini, ususnya ini kondisinya masih ada lubang-lubang di antaranya. Jadi, semakin bayinya lahir prematur atau belum cukup bulan, lubangnya ini semakin besar. Nah, lubangnya semakin besar ini nantinya akan ditutup oleh kolostrum yang ada di ASI. Kalau misal bayi diberikan susu formula yang protein dalam susu formula ini lebih besar dibandingkan dengan protein ASI, akan menyebabkan inflamasi pada usus bayi. Jadi, misalkan ibaratnya seperti kulit wajah. Kalau misal lagi kondisinya lagi tidak bagus, kemudian diberikan produk yang tidak cocok, maka akan terjadi radang yang timbul jerawat. Sama seperti usus bayi. Kalau misal tidak diberikan komponen-komponen yang sesuai untuk usus bayi, akan menyebabkan radang dan menyebabkan terjadinya kolik atau gangguan pada saat BAB. Jadi, ini pentingnya untuk diberikan ASI dibandingkan dengan susu formula. Nah, itu dia Sweet Mom dari penjelasan-penjelasan tadi. Pentingnya untuk memberikan ASI secara eksklusif 6 bulan. Karena ASI ini komponennya yang paling tepat untuk bayi dibandingkan dengan susu pengganti jenis apapun. Jadi, untuk Sweet Mom yang masih punya pertanyaan lain atau masih belum jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton!